Assalamualaikum kawan, ketemu lagi kita dalam Portable Learning Sebuah channel yang saya buat khusus untuk membahas lebih detail tentang sesuatu Di video ini kita akan coba membahas Masjid Al-Aqsa Jika teman-teman mengikuti postingan video saya sebelumnya Banyak bercerita tentang perjalanan kami ke Aqsa, Palestina Mungkin ada dari sebagian teman-teman di sini yang belum mengetahui tentang sejarah Al-Aqsa Semoga video ini bisa membantu mencerahkan teman-teman semua Masjid Baitul Maqdis atau biasa dikenal dengan Al-Aqsa Saat ini berada di kota Jerusalem atau dahulunya dikenal dengan nama kota Al-Qud Sesuai dengan hadis rewayat Bukhari dan Muslim Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua di muka bumi yang dibangun sesudah Masjid Al-Haram di Mekah Dimana jarak waktu diantara keduanya dibangun adalah 40 tahun Kedua masjid ini awalnya dibangun oleh Nabi Adam alaih salam Kemudian tahun 2000 sebelum Masahi Nabi Ibrahim datang untuk meninggikan Al-Aqsa Dilanjutkan 1600 sebelum Masahi Nabi Yaakub merenovasi Al-Aqsa Dan pada 950 sebelum Masahi Nabi Sulaiman membangun Al-Aqsa dengan bangunan yang indah dan luas Kemudian datang sebuah masjid di mana Masjid Al-Aqsa dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masahi Oleh Nebuchadnezzar kedua dari Babylonia Keadaan ini terus berlangsung hingga tahun 20 sebelum Masahi Setelah kedatangan Herodos penguasa dari Romawi Dimana mereka menirikan sebuah bangunan besar yang bernama Basilika di kompleks Masjid Al-Aqsa Di tahun 70 Masahi datang seorang Jendral Romawi bernama Titus melakukan pembantaian dan perubahan bangunan tersebut Dan di tahun 135 Masahi datang Raja Romawi yang lain yang bernama Hadrianus Membunuh bangsa Yahudi secara besar-besaran Sehingga sebagian besar bangsa Yahudi yang masih selamat melaraikan diri keluar dari Baitul Maqdis Palestina ke negara-negara lain seperti Mesir, Irak, dan lain sebagainya yang ada di Timur Tengah Tidak ada seorang Yahudi yang tersisa di Baitul Maqdis Al-Aqsa merupakan Qiblat pertama umat muslim selama 17 bulan Sebelum datang perintah Allah untuk memindahkan Qiblat ke arah Mekah Kejadian tersebut terjadi pada saat sholat suhur di masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblat Tain di Madinah Masjid Al-Aqsa merupakan pintu gerbang menuju langit Karena dari Masjid Al-Aqsa lah perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai Jadi pada prinsipnya perjalanan Isra itu dimulai dari Masjid Al-Haram di Mekah Kemudian berakhir di Masjid Al-Aqsa di Palestina Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh bertemu dengan Allah SWT Dalam rangka menerima wahyu sholat lima waktu Diperkirakan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tahun 620 atau 621 Masehi Saat itu Al-Aqsa masih berupa puing-puing bekas kehancuran dilakukan oleh bangsa Romawi Hingga pada tahun 636 Masehi datanglah Umar bin Khattab untuk mebebaskan Bayatul Maqdis dari bangsa Romawi Umar sendirilah yang membersihkan Masjid Al-Aqsa dari tumpukan sampah dan puing-puing Kemudian Umar masuk dan sholat di dalamnya di tempat sekarang yang dikenal sebagai Masjid Qibli Ada pendapat yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah SAW Umar RA Membangun Masjid Qibli versi sederhana atau biasa dikenal dengan nama Masjid Qibli Lama Untuk selanjutnya Masjid Al-Aqsa banyak mengalami pembangunan di masa Khalifah Umayyah Dimulai dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan di tahun 685 Masehi Kemudian diteruskan oleh anaknya Walid bin Abdul Malik di tahun 692 Masehi Bangunan yang didirikan oleh Abdul Maliklah bangunan Al-Aqsa yang bisa kita lihat hingga hari ini Renovasi-renovasi selanjutnya yang sifatnya memperindah dan memperkokoh Masjid Al-Aqsa juga dilakukan di masa Khalifah Abasyah Masa Khalifah Fatimiyah, Daulah Mamlu, Daulah Usmaniyah dan masa kepemimpinan Islam setelahnya Setelah 463 tahun Al-Aqsa dibawah kendali dan pengelolaan umat muslim Terhitung dari zaman Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa dari Romawi Di tahun 1099 Masehi, Al-Aqsa kembali lepas dari umat muslim dan jatuh ke tangan tentara salib Nasrani selama 88 tahun Hingga Al-Aqsa kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi di tahun 1187 Masehi Tentara salib diusir dari Baitul Maqdis dan Al-Aqsa kembali dibersihkan seperti sedia kalah Masjid Al-Aqsa terus bertahan di tangan umat muslim selama 780 tahun Hingga kembali lepas dari tangan umat muslim di tahun 1967 Masehi ke Zionis Yahudi hingga hari ini Apabila dihitung dari tahun 1967 Masehi hingga pada tahun video ini dibuat di tahun 2024 Masehi Al-Aqsa telah lepas dari umat muslim selama kurang lebih 57 tahun Bagaimana? Cukup panjang bukan? Sejarah Al-Aqsa Supaya tidak bosan, video ini aku buat dalam banyak seri Video ini aku cukupkan di sini dulu Jangan lupa like, subscribe, dan follow channel ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye bye